Untuk mengetahui kondisi terkini di Kejaksaan Agung sudah ada rekan kami, Ayu Pratiwi. Ayu selamat pagi, apakah Menpora sudah hadir di sana dan apa saja sih yang akan didalami oleh Kejagung atas pemeriksaan saksi hari ini terhadap Menpora? Ya, selamat pagi hingga saat ini Menpora Dito Aryo Tejo masih belum terlihat hadir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun memang dijadwalkan pada awalnya akan dilakukan pemeriksaan pada jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun pada hari ini Menpora dipanggil sebagai saksi untuk pendalaman atas kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas ataupun BTS dan juga pengadaan beberapa tower yang memang ada di Kominfo. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa hari ini memang nantinya Menpora akan hadir namun terkonfirmasi akan hadir di jam 1 siang nanti. Dan dari pihak Kejaksaan nantinya akan mendalami terkait adanya salah satu keterangan yang diberikan oleh salah seorang yang sudah menerima aliran dana BTS yang menyebutkan bahwa dirinya sudah memberikan uang sebesar 27 miliar kepada Dito. Kepada Dito dan kemudian uang 27 miliar ini berupa pecahan dolar Amerika Serikat yang diberikan dalam periode November hingga Desember 2022 dan diberikan langsung kekediamannya yang ada di daerah Jakarta Selatan. Dan dari Kejaksaan Agung hingga saat ini sudah menetapkan sebanyak 8 tersangka atas kasus ini dan dua diantaranya yaitu salah satunya ada Menko Kominfo yaitu Johny Gep Latte yang secara bersama kita ketahui bahwa saat ini sudah dilakukan sidangan dan juga sudah ditetapkan bahwa dirinya sudah merugikan negara sebanyak 8 miliar rupiah. Dan kita nantikan bersama Aldi, Ratu dan juga Ila nanti kelanjutannya seperti apa namun hingga saat ini hanya itu saja yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih ayo atas laporan Anda. Kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya pemeriksaan.